Intro Sepanjang tahun 2023, Dinasosial Kota Pekanbaru telah menyalurkan sebesar 272 juta rupiah santunan kematian kepada 272 ahli waris di keluarga kurang mampu di Kota Pekanbaru. Santunan kematian diharapkan dapat membantu ahli waris keluarga kurang mampu dalam mengurus prosesi penyelenggaraan jenazah. Kepala Dinasosial Kota Pekanbaru, Idrus menyebutkan, sepanjang tahun 2023, Dinasosial Kota Pekanbaru telah menyalurkan santunan kematian sebanyak 272 juta kepada 272 ahli waris keluarga kurang mampu di Kota Pekanbaru. Ratusan ahli waris penerima santunan kematian tersebut tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Ahli waris keluarga kurang mampu yang ingin mendapatkan santunan kematian bisa melapor ke RT RW atau Kelurahan Setempat dan nantinya dari Kelurahan akan melapor kepada Dinasosial. Selanjutnya Dinasosial akan langsung menurunkan tim verifikasi ke lapangan. Ya, terhitung tanggal 4 Agustus 2023 itu santunan kematian sudah kita selamatkan sebanyak 272 ahli waris keluarga kepada tim verifikasi yang ada di Kota Pekanbaru. Itu tersebut di 15 kecamatan. Dan ini setiap minggu kita laporkan ke pembinaan ke Bapak-Bapak Pekanbaru, Bapak Pekanbaru. Karena memang setiap minggu juga Pak Wali ada program umumnya Pak. Jadi perkesanakan ini Pak Wali selalu menyampaikan Pak Wali ini karena ini adalah program prioritas yang berlaku. Tentu dengan harapan program prioritas ini itu bagi RT dan TB, Lurah dan Jawa yang bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa muka kota punya program prioritas. Pemberian santunan kematian sendiri merupakan program prioritas PJ Wali Kota Pekanbaru agar APBD Kota Pekanbaru dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Priska dan Danata melaporkan.